Oke dan selamat datang kembali, disini kita akan bahas untuk update-an yang sudah muncul di pagi hari ini guys ya untuk bocoran terbaru Event yang akan segera hadir, akan ada live streaming juga di hari nanti atau lebih tepatnya di tanggal 24 September Gimana kita tahu untuk jadwal yang akan berlangsung di event terbaru yang akan segera hadir, event anniversary ini Akan hadir di tanggal 24 September 2024 di jam 02.00 ya guys ya Kalau di bagian sini waktu UTC di kita, ini akan berlangsung di jam 02.00 tanggal 24 September Tapi kalau dalam in-game disini akan berlangsung ataupun akan ada live streaming di tanggal 23 September Jadi besok ini akan muncul ataupun akan resmi rilis beberapa pemain yang akan dihadirkan untuk event anniversary Ulang tahun pertama FC Mobile ya guys ya Jadi untuk yang mau nonton ya kurang dari 17 jam lagi di tanggal 24 September Jam 02.00 jam 02.00 dini hari ya guys ya Untuk melihat ataupun menyaksikan siapa-siapa pemain-pemain yang akan dihadirkan di event anniversary nantinya Oke dan kita lihat ini update-an terbaru Resmi dari EA tentunya sudah muncul beberapa tampilan ataupun bocoran pemain yang akan dihadirkan Nah seperti ini guys ya ada 103 langsung dikasih 103 icon 3 icon anniversary akan muncul di tanggal 24 Dengan tampilan ya mantap sih ini tampilan dari kartunya guys ya Ada berbentuk ini backgroundnya 1 warna hijau kemudian ada warna gold warna emas perpaduan Beberapa warna ya guys ya ini mantap sih ini Oke jadi ada posisi RW 103 Ini banyak yang prediksi untuk RW nya langsung dikasih Gerd Bell 103 Kemudian untuk RB disini 103 juga Dari Perancis Ini banyak yang bilang Tuhram ya guys ya Lilian Tuhram Nah kurang lebih seperti ini Lilian Tuhram buat yang belum tahu Nah kalian bisa cari di google saja Lilian Tuhram ini ayahnya dari Tuhram siapa namanya Anaknya lupa Nah ini akan muncul di bagian icon Kemudian ada GK Nah GK disini Buffon ya guys ya Banyak yang prediksi Buffon ya Siapa lagi GK 103 dari Itali icon Kalau bukan Buffon Karena disini tertulis 3 icon baru Yang akan hadir di debut FC Mobile versi yang 25 ini guys ya Yang akan dihadirkan di tanggal 24 septer Nah banyak yang juga prediksi Nah seperti ini Ini dari Giga Game Ada Bell Tuhram Kemudian Buffon Nah seperti ini Siapakah menurut kalian Yang akan dihadirkan di esok hari Atau lebih tepatnya di tanggal 24 Ini akan hadir di tanggal 24 ya guys ya Eventnya Untuk model cardnya seperti ini Ada dari Wales Kemudian Perancis Sama dari Italia 103 Mantap kita nantikan untuk update terbaru Yang akan terjadi di esok hari Seperti biasa Jam 8 pagi Oke dan kita bahas untuk di bagian Rifle Divisi Yang mungkin sudah menanti-nanti dan sudah menunggu-nunggu sejak kemarin Ya seperti kita tahu biasanya untuk reset Rifle Divisi Di jam 10 malam ya guys ya Di malam Senin atau biasanya di hari Minggu malam Tapi untuk saat ini karena kita akan memasuki musim yang baru atau di FC Mobile 25 Jadi untuk sementara ini di reset ataupun di refresh berbarengan di jam 8 pagi besok Jadi untuk saat ini yang mungkin sudah menantikan mungkin mau gacha menggunakan token bagian sini Nah ada token nah ini guys ya ada token universal Ataupun yang menggunakan token poin kompetitif Poin kompetitif lanjutan ini Ya harus bersabar dulu sampai besok Karena biasanya memang di minggu malam Biasanya jam 10 tapi untuk saat ini Karena kita akan memasuki season baru Musim baru 2025 Jadi untuk sementara memang ini di berbarengan Jadi jam 8 pagi besok ya guys ya Baru kita dapat hadiah reset season di bagian Rifle Divisi Dan untuk di bagian yang ini Di bagian rekrutan misterius sudah hilang Dan ini pahlawan ini menyusul Besok juga akan hilang untuk di event pahlawan Jadi mumpung masih ada waktu Buat yang mungkin mau dapatkan Marsirano gratisan disini Entah nanti untuk pemain yang 103 Apakah masih menggunakan Marsirano untuk menaikkan peringkat Atau mungkin ada pemain universal lainnya Ya kita tunggu saja besok ya guys ya Kalau masih pakai Marsirano sih ya Ya mungkin yang masih punya banyak Marsirano worth it Tapi kalau mungkin ada pembaruan dan menggunakan pemain universal lainnya Ya mungkin pasti ada ya guys ya suatu saat nanti Oke nah jadi untuk event pahlawan Akan menyusul di hilangkan sementara Entah sementara atau selamanya Atau mungkin nanti di FC25 FC Mobile 25 akan hadir kembali Ya kita tunggu saja Oke kemudian apalagi yang perlu dibahas Ya seperti itu Jadi nanti akan ada live streaming di jam 2 dini hari Ya pasti ada kode rhythm baru sini Kemudian di bagian apa lagi Bintang retro Nah bintang retro juga akan berakhir besok ya guys ya Jadi sisa tokennya bisa kita simpan Untuk di bagian tiket bintang retro Yang tiket bintang retro Nah disini Ini meskipun belum muncul Tapi ya belum tahu juga sih butuhnya berapa Besok akan kita bahas Butuh berapa token Yang bisa kita bawa Kalau berkaca dari Event-event sebelumnya Cuma sekitar ya Paling mentok 1200 Atau Ya mungkin sekitar 300 bijian ya guys ya Dari berkaca dari event sebelumnya Nah disini cuma bisa mentok Sekitar 300 tokenan Ya kita tunggu saja besok Saat ada live streaming Jadi seperti itu Siapa menurut kalian Untuk pemain Icon 3 ini Ya kalau pemain baru ya Tentunya Bell ya guys ya Bell kemudian Untuk yang RB103 dari Perancis ini sih Apakah Lilian Turam Atau yang lainnya mungkin RW, RB, GK Langsung muncul 103 Di minggu yang pertama Mantap sih Kita nantikan untuk updatean terbaru besok Dan hari ini Kita bisa dapatkan Satu Marsirano gratis Di hadiah Masuk harian Besok kita dapatkan Satu pemain Universal Yang Universal Anniversary Yang bisa kita dapatkan Secara cuma-cuma Entah offernya berapa ya guys ya Oke seperti itu Sedikit pembahasan Untuk besok Yang akan hadir Event terbaru Dan event Bintang Retro Akan berakhir Kurang dari Satu hari lagi Nah disini akan berakhir Di tanggal 24 September Jam 8 pagi Besok ini banyak updatean besar ya guys ya Kita nantikan Di jam 8 pagi Tanggal 24 September Oke begitu saja Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di Video berikutnya Mantap Kita kerjakan Misi ini Lumayan Buat tambah-tambah Token Universal ya guys ya Bisa kita gunakan Untuk gacha Di event Anniversary Terima kasih sudah menonton